Selamat pagi Gunners, ketemu lagi di channel youtube This is Gun, masak mudah, gak bikin lelah. Pada video kali ini, Samuel Gun akan membuat bakpia kukus semangka. Nah, mau tau cara membuatnya? Tonton terus videonya, dan like, komen, subscribe, serta tekan juga loncengnya agar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Sekarang kita siapkan paskom, lalu pecahkanlah satu putir telur. Tuang juga gula pasir, SP super polimer atau penyatu bahan kue. Lalu kocok dengan mixer kecepatan rendah terlebih dahulu, sampai tercampur rata. Kemudian pakai kecepatan tinggi bertahap. Kocok hingga adonan ini mengembang sempurna dan berwarna putih-pucat. Nah, kayak gini nih, sampai adonannya kokoh ya. Langkah selanjutnya, tuang tepung terigu dengan cara diayak seperti ini. Tujuannya agar memisahkan partikel tepung terigu yang saling menempel karena lembab. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Untuk mereknya, silahkan baca pada deskripsi di bawah ya. Berikutnya, tuang air putih. Disusul dengan 3 sendok makan minyak sayur. Agar menjaga tekstur kue ini lebih lembut dan tidak cepat kering. Sekarang, kita aduk adonan ini pelan-pelan. Dan gunakanlah teknik aduk balik atau teknik aduk lipat seperti ini. Agar kue ini tidak bantat. Selanjutnya, kita bagi adonan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, kurang lebih cukup 4 sendok sayur saja. Lalu, bagian kedua, saya tuang lebih banyak sih ya. Sekitar 6 atau sampai 8 sendok sayur. Sisanya, yang paling sedikit di baskom itu, buat yang putih. Untuk yang 4 sendok sayur, saya beri warna merah. Kemudian, untuk yang adonan 8 sendok sayur itu, saya beri pasta pandan hijau. Lalu, aduk-aduklah sampai merata. Lalu, aduk rata juga ya semuanya. Berikutnya, masukkan adonan yang telah diberi warna ini ke dalam kantong plastik segitiga. Agar nantinya mudah untuk disemprotkan pada cetakan. Dan kita gunting pada bagian ujungnya ini ya. Lakukanlah hal yang sama pada adonan yang berwarna hijau dan juga nanti yang berwarna putih. Sekarang, kita olesi cetakan mungil ini dengan minyak sayur secara merata. Selain memudahkan untuk dilepas nanti kuenya, minyak ini juga berfungsi untuk menempelkan biji-biji wijen yang menyerupai biji semangka warna hitam. Kemudian, semprotkan warna merah terlebih dahulu secara merata pada 9 cetakan ini. Saya pakai ukuran cetakan yang silahkan dilihat di deskripsi di bawah. Selanjutnya, langsung saja kita kukus selama 5 menit saja. Setelah 5 menit, sekarang waktunya menyemprotkan adonan warna putih pada bagian ujung-ujung cetakan. Ah, agak pelepotan ya. Nggak apa-apa, nanti nggak kelihatan juga sih. Berikutnya, semprotkan selai coklat tepat pada bagian tengah-tengah seperti ini. Lalu, tutup semuanya dengan adonan warna hijau. Semprotkan adonan warna hijau ini hingga selai coklatnya tertutupi. Kukus kembali kue papia kukus semangka ini selama 15 menit. Oke, sekarang saatnya kita dinginkan kue ini dengan mengangkat satu persatu dari kukusan. Nah, kue papia kukus semangka siap disajikan. Saatnya kita incipi. Hmm, coklatnya benar-benar menggoda. Dan, hmm, lembut, imut, dan super empuk. Rekomendasi banget ini. Top, mantep, sedap, doyan banget. Inilah Gunners dari This Is Can yang gampang kue papia kukus semangka. Monggo, silakan dicoba di rumah. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menonton!